Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-temanku semua, semoga kita sehat selalu, diberi kesehatan, amin Nah teman-teman, konten kali ini kita akan melihat 4 satwa langkah Kalimantan yang hidup dekat dengan manusia dan berada dekat pemukiman warga Satwa langkah ini hasil rekaman saya yang saya pantau beberapa kali Keberadaan satwa langkah ini masih satu wilayah yang sama dan ini merupakan hal yang sangat unik yang jarang terjadi di daerah lain Bahkan di video ini ada orang utan yang hidup di area perkebunan warga Berdasarkan lembaga konservasi dunia yaitu IUCN dan CITES, daftar satwa-satwa ini terancam punah Nah oke teman-teman, simak video ini sampai habis ya, agar kita paham betapa pentingnya menjaga alam kita Yang pertama, buaya muara Keberadaan buaya muara di daerah ini sudah tidak asing ya teman-teman Karena di sekitaran ini merupakan sungai yang bermuara di laut Warga di sini sudah terbiasa dengan keberadaan buaya di sungai ini Namun, kita harus tetap berhati-hati Nah oke teman-teman, jadi sekarang ini saya lagi berada di sekitaran sungai di kota Bontang teman-teman Nah di sungai ini merupakan sungainya itu lumayan kecil ya teman-teman Nah di sini itu ternyata ada buayanya Nah bahkan ketika sungai ini banjir, buayanya itu sempat berkeliaran di kebun warga di sebelah sana Dia berada di situ teman-teman Karena di saat banjir ini sungainya meluap sampai ke atas ya teman-teman Nah di sini itu sudah sering warga melihat buaya Dan sempat saya dapat juga videonya teman-teman Nah kita akan tanya-tanya lagi kepada ketua RT-nya di sini teman-teman Untuk info lanjut tentang buaya di sekitaran di sungai ini Sudah berapa lama pak buayanya ada di sungai ini? Kenapa buayanya suka di sungai ini pak? Setahu kami yaitu di tahun 2015 itu sudah ada muncul di aliran sungai ini Kemudian seringnya buaya di sini kemungkinan ada makanan yang banyak untuk buaya itu Apakah buaya di sini pernah konflik dengan warga? Apa reaksi warga tentang keberadaan buaya di sungai ini? Mengingat di sungai ini kan sudah termasuk kota ya pak Di sini sudah banyak pemukiman warga Bagaimana pak tanggapannya? Selama ini buaya tidak ada konflik Dan kemudian warga sekitar juga tidak begitu ngusik dengan keberadaan buaya yang di sungai ini Sebelumnya memang ada buaya yang lebih besar daripada ini pak? Ada sebelumnya ada pernah agak besar mungkin sekitar 3 meteran atau 4 meteran tapi malam itu kalau siang ke siang kecil kecil itu Kondisinya pak masih ada apa bagaimana pak? Dengar-dengar sudah ada yang mengamankan dari pihak TNK Nah di sini kan buayanya sering muncul ya pak? Apakah buaya di sini ada rencana mau dipindahin biar lebih ke tempatnya lebih aman gitu pak? Nah kemungkinan besar ada dipindahin Kemungkinan dari dinas terkait ada mau dipindahkan Sebagai ketua RT di sini pak, apa pesan bapak tentang keberadaan buaya di sungai di sini pak? Kami mengharapkan kepada warga di sekitar atau di pinggiran sungai tetap waspada dengan keberadaan buaya Karena suatu saat juga buaya itu akan membahayakan kita Nah oke pak, terima kasih pak atas informasinya pak Ya, sama-sama pak Di Indonesia, buaya muara, krokodilius porosus termasuk jenis satwa yang dilindungi undang-undang Buaya muara merupakan salah satu jenis reptil di Indonesia yang termasuk hampir punah Jenis buaya ini dalam daftar badan konservasi dunia yaitu cites termasuk dalam apendik 2 Artinya, spesies yang tidak terancam kepunahan tetapi akan terancam punah Apabila perdagangan terus berlanjut tanpa adanya pengaturan Yang diakibatkan oleh adanya kerusakan habitat, berkurangnya habitat dan perburuan secara liar Sedangkan status konservasi buaya muara menurut IUCN tergolong reksiko rendah Atau tidak mengkhawatirkan, artinya populasinya di alam masih melimpa Kenapa bisa berbeda? Status konservasi merupakan indikator yang digunakan untuk menunjukkan tingkat keterancaman spesies makhluk hidup dari kepunahan Status konservasi diterapkan baik untuk hewan maupun tumbuhan Penerapannya bisa berbeda antara negara satu dengan negara lainnya Misalnya, tumbuhan A bersetatus dilindungi di satu negara tetapi tidak dilindungi di negara lain Status konservasi biasanya dikeluarkan oleh pemerintah atau lembaga non-pemerintah yang memiliki perhatian pada keanekaragaman hayati Status konservasi yang paling banyak dijadikan rujukan secara global ialah IUCN dan cites Status yang dikeluarkan oleh kedua lembaga tersebut tidak mengikat secara hukum sampai suatu negara mengadopsinya dalam sistem hukum masing-masing Biasanya berbentuk undang-undang atau peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara atau otoritas di bawahnya Jadi, faktanya buaya muara masih melimpah Buaya muara merupakan spesies buaya terbesar dan terpanjang di dunia Panjangnya bisa mencapai 7 hingga 8 meter Sementara itu, beratnya bisa mencapai 200 kilogram Satwa langkah yang kedua yaitu lutung kelabu Lutung kelabu merupakan primata berukuran sedang 58 cm dengan ekor yang panjang sekitar 75 cm Lutung kelabu memiliki rambut tubuh berwarna hitam dengan ujung warna putih atau kelabu Mukanya berwarna hitam tanpa lingkaran putih di sekitaran mata dan rambut di atas kepalanya meruncing Keberadaan lutung kelabu ini kadang masuk ke pemukiman warga untuk mencari makan Lutung kelabu memiliki daerah sebaran yang cukup luas Tetapi, hilangnya habitat hutan dan penangkapan liar yang terus berkelanjutan Mengancam keberadaan spesies ini Penyebaran lutung kelabu terdapat di daerah Sumatera, Kalimantan, dan Semenanjung Malaysia Daerah sebaran lutung kelabu adalah hutan hujan tropis, hutan bakau, dan hutan-hutan di sekitaran pantai Dan sungai di Indochina, Thailand, Semenanjung Melayu, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, dan beberapa pulau kecil lainnya Lutung kelabu merupakan satwa dilindungi undang-undang Indonesia Berdasarkan lembaga konservasi dunia, yaitu IUCN, menetapkan status lutung kelabu masuk kategori hampir terancam punah Yaitu kategori status konservasi yang ditunjukkan untuk spesies yang mungkin berada dalam keadaan terancam punah atau mendekati terancam punah Sedangkan CITES masuk dalam status apendik 2 Apendik 2 adalah daftar spesies yang tidak terancam kepunahan Namun mungkin terancam punah jika perdagangan terus berlanjut tanpa ada pengaturan dan habitat yang mulai berkurang Satwa langkah yang ketiga adalah bekantan Bekantan adalah jenis monyet berhidung panjang dengan rambut berwarna coklat kemerahan dan merupakan satu dari dua spesies dalam genus nasalis Bekantan merupakan hewan endemik pulau Kalimantan yang tersebar di hutan bakau, rawa, dan hutan pantai Ciri utama yang membedakan bekantan dari monyet lainnya adalah hidung panjang dan besar yang hanya ditemukan di spesies jantan Keberadaan bekantan di sini kadang muncul di area tepi sungai ini Di mana sungai ini juga tempat buaya sering muncul Penyebaran bekantan hanya ada di pulau Kalimantan termasuk negara Malaysia dan Brunei Darussalam Bekantan termasuk jenis mamalia yang dilindungi undang-undang Indonesia dari ancaman kepunahan akibat dari konversi lahan hutan dan hilangnya habitat di alam Berdasarkan hal ini, bekantan termasuk satwa dengan status terancam punah oleh daftar merah IUCN Sedangkan dalam CITES masuk apendik 1 Apendik 1 adalah daftar seluruh spesies tumbuhan dan satwa liar yang dilarang dalam segala bentuk perdagangan internasional Atau statusnya mulai berkurang di alam Satwa yang keempat adalah orangutan Masih di lokasi yang sama, orangutan ini kita akan amati dan telusuri Karena keberadaannya yang sangat rentan berada di area perkebunan warga yang luas lahannya kurang lebih hanya 1 hektar saja Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-temanku semua Nah, pada hari ini kita mau mencari keberadaan orangutan yang berada di sekitaran kelurahan Sebelumnya kan kita pernah ketemu Bekantan, ketemu Lutung, dan ketemu Buaya Nah, sekarang ini info dari warga di setempat ini Dia melihat ada orangutan di sekitaran perkebunan warga di sekitaran sini Nah, jadi di belakang saya ini merupakan kebun-kebun warga ya teman-teman Nah, terus di dalam ini merupakan kebun buah-buahan Dan sebagian di sana itu semak-semak Nah, infonya sih di dalam sana ada orangutan Jadi ini jam 5 sore ya teman-teman Waktu yang baik untuk kita mantau satwa-satwa liar Nah, jadi sebenarnya di sini itu bukan hutan ya Tapi masih area perkebunan ditutupi dengan semak-semak belukar teman-teman Jadi seperti itu Untuk pohon-pohon besar yang nggak ada Nah, uniknya itu Kalau bisa ada orangutan ya Nah, itu kita mau cari ya Nah, jadi saya ini ditemani teman saya Tuh, di depan Fotografer juga Oke Nah, kalau kita lihat sini ini ketemu ini Siri, siri hutan teman-teman Dia tidak merambat Tidak seperti siri biasanya Tapi yang jelas ini jenis siri Aromanya siri teman-teman Nggak terlalu tinggi pohonnya Ini cocok buat tanaman hias ini Nah, ada banyak tumbuh liar ini Nah, tuh Ini Oke Oke, kita coba masuk ya Panen kacang panjang Udah mulai panen Nah, jadi itu ada warga ya Jadi, kita bisa tahu kalau di sana itu ada perkebunan Nah, teman-teman Jadi, di sini itu ada perternakan sapi juga ya Jadi, warga di sini Nah, di sini itu nggak ada rumah Cuma hanya ada pondok Ada dua pondok ya di sini Nah, jadi warga di sini itu menyimpan sapinya di sini Tuh Hai, sapi Tuh, banyak sapinya Masih ada burung itu yang putih, Nana Mana? Mana? Di pohon kelapa Karena ada sapi aja, jadi datang terus Oke Hai, sapi Santi aja ngeliatnya, guys Baik-baiklah kita datang ini Kadang udah mau ganggu Kadang udah mau ganggu kita ini Numpang lewat lah, Wal Numpang lewat Numpang lewat kita Baik-baik aja kita ini Hai Ayo Oke, guys Lewat Nah, jadi di sini itu lahannya Nah, terang gini, teman-teman Nggak ada hutan, ada pohon-pohon besar Adanya nih, pohon buah-buahan Nah, menurut informasi warga yang di sini Yang tukang kebun di sini Yang punya kebun Nah, itu hasil kebunnya itu kadang dimakan orang hutan Seperti Rambutan Jadi, kalau orang hutan sudah masak Ya, dimakan sama orang hutan itu Dan alhamdulillahnya ya nggak Marah sih yang punya kebun Untung aja kayak seperti itu Nah, posisinya orang hutan itu Katanya ada di sekitaran depan sana itu Semak-semak itu Ada pohon-pohon juga sih Tapi pohon-pohon besar tuh nggak ada sih Dominan sini ke kebun warga ya Oke, guys Jadi, kalau kita mantau orang hutan itu, teman-teman Nggak boleh ribut Sarang nggak? Yang di mana? Yang sudah rusak itu, yang kering? Ya, ini Tapi udah lama Udah lama Jadi, di sini banyak bekas sarang orang hutan, teman-teman Nah, jadi orang hutan itu setiap hari dia buat sarang Kalau dia mau bermalam Mau tidur, dia buat sarang baru lagi Jadi, seperti itu Jadi, kelihatannya ada banyak sini Nah, teman-teman Jadi, alhamdulillah Hasil pencarian orang hutan Ternyata posisinya itu di depan sana, teman-teman Ini, tadi kita nggak rekam Ada dua Ini masih ada ya Ini berlawanan matahari Kelapnya Tahu dia, dar? Kedua orang, dar? Yang satunya itu tahu Nah, itu dia Lagi ada pergerakan Oh, dia nyebrang-nyebrang Nyebrang ke samping Ketangkep kamera tadi sedikit Nah, teman-teman Jadi, orang hutannya masih di sekitaran tempat yang tadi, teman-teman Cuma, dia masuk ke dalam semak-semak itu Ini ada pergerakan tuh di sana di depan Goyang-goyang Sepertinya, mau buat sarang ya, teman-teman Cuma, sayang sekali nih Kita nggak bisa ngerekam Karena di semak-semak di bawah Tuh, tuh Dia gara-gara Apa dia bersarang di bawah? Nggak mungkin ya Kecil orang hutan tua ya Nah, teman-teman Ternyata Setelah kita pantau-pantau ya Ternyata di depannya itu ada sarang ya Tapi sudah kering ya Mungkin sekitar satu bulan Nah, tadi kita pas kita jalan masuk ke sini juga itu Nemu sarang ada dua Nah, Alhamdulillahnya Bisa ketemu lagi di sini Jadi, gelaya jelajahnya orang hutan di sini itu terbatas aja ya Nggak terlalu jauh Karena di samping ini sudah perkebunan Kira-kira apa masih bisa berjumpa Kita di pond yang sama Apa dia bisa kembali lagi ke tempat yang tadi itu Apa dia pindah tempat lagi ya Kalau untuk kita mantau-nya lagi Kalau saya sih kurang tahu Apakah dia kembali ke tempat di area sekitar sini Atau dia di belah ke sana Biasanya itu tergantung dari makanannya Kalau misalnya di area sini ada makanan Ada yang membuat dia bisa Menghidupi kehidupannya dia Ya, ada kemungkinan dia akan beberapa hari Misalnya satu minggu atau sepuluh hari Ada kemudian sepuluh hari itu dia di sekitar sini Nanti suatu ketika sekitar sepuluh hari di sini habis Dia akan pindah ke tempat lain Yang masuk dalam jelajahnya dia Misalnya dia ke barat lagi Pindah ke barat Nanti di barat habis makanan Dia ke timur lagi Ya, karena dia kan wilayahnya itu dia sudah tahu Di sini kan kecil ya tempatnya kan Sudah berbagi sama perkebunan di sini Jadi hutannya, bukan hutan sih sebenarnya Semak-semak aja kayaknya Ya, jadi tidak terlalu luas ya Nah, tadi juga banyak sarangnya Jadi kalau orang hutan itu kalau mau tidur Dia buat sarang lagi dong? Nah, biasanya itu sarangnya itu satu kali pakai Satu kali pakai ya Nah, ada kemungkinan dia dua kali pakai Tapi sarang yang lama itu dia perbaiki lagi Nah, dia mengambil ranting-ranting lagi Jadi kalau di sekitarnya itu tidak ada ranting-ranting Ya, ada kemungkinan dia tidak dipakai lagi Indonesia memiliki tiga spesies orang hutan Yang dilindungi undang-undang Yakni orang hutan Sumatera Pongo Abeleli Orang hutan Kalimantan Pongo Pegemeus Dan orang hutan Tapanuli Pongo Tapanulinensis Ketiganya bersetatus kritis Berdasarkan daftar merah AUCN Dan dalam daftar cites Status ketiga spesies ini Adalah appendix 1 Yang artinya spesies ini Tidak boleh diperdagangkan Atau terancam kepunahan Penyebaran orang hutan Berada di Pulau Sumatera Kalimantan Termasuk negara Malaysia Hilangnya habitat alami orang hutan Membuat jenis ini terancam kepunahan Selamat menikmati Terima kasih telah menonton Selamat menikmati Tidak tersidak hai 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 ini saya pengetahuan Bapak pohon-pohon besar ini jauh ke sana atau masih luas ke sana atau gimana Pak ini tinggal kerumpulin aja sekitar sini aja ya ini sekitar berapa hektare ini Pak itu kalau nggak salah oh setengah getar aja berarti lahannya sempit juga ya semua nggak sampai satu hektar Pak yang ada pohon-pohon ini ya memang kebunnya orang ini satu hektar juga dulu lah dibeli langsung ditinggal berarti enggak kemana-mana orang utannya Pak ya sini-sini aja dia sampai dekat rumah sana cari makan nangka berarti yang ada pohon-pohon ini segi anggap ajalah satu hektar selebihnya itu semak-semak semak-semak kalau orangnya mau garap nih udah mundur hilang dah habis tetap memang harus di resi ini ter hilang orang utannya kalau ini Pak sudah dipercaya orangnya ya gundal tidak ada tempatnya semak-semaknya dia